selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman saat ini kita ada di bab mengenai algoritm and flowchart bagi anda yang mengikuti video ini dari playlist seri bab mengenai algoritma pemrograman maka anda akan menemukan video ini ada di bagian akhir ya padahal biasanya bab ini ada di bagian awal dari materi algoritma pemrograman ya eh ini memang sengaja saya tempatkan di bagian akhir ya dengan asumsi ya dengan asumsi bahwa memang eh ini seharusnya ada di bagian akhir bukan di bagian awal ya karena kalau ada di bagian awal ya biasanya eh mahasiswa ataupun yang pertama kali belajar ya yang pertama kali belajar tentang pemrograman itu akan merasa kesulitan merasa kesulitan dalam artian saat disuruh membuat gambar atau disuruh mengimplementasikan misalkan misalkan pesidukut begitu ya itu akan membayangkan saat dikasih eh simbol percabangan misalnya nah simbol percabangan itu seperti apa oh belum pernah membuat aplikasinya belum pernah megang bahasa pemrograman tapi langsung dipaksa begitu saya lebih berpikir secara pragmatis bahwa eh secara kenyataan itu ya faktanya di Indonesia ini lebih banyak yang memaksa dalam tanda kutip ya memaksa memaksa murid memaksa mahasiswa untuk langsung praktek apalagi kalau di kampus ya dengan asumsi eh link and match nah begitu sehingga ayo langsung praktek ayo langsung praktek gitu dan lebih banyak yang mengabaikan konsep pada akhirnya sehingga meskipun konsepnya diajari tetapi apa kalau bahasa Jawa itu nggak direken gitu ya nggak diperdulikan nah sepokoknya langsung begini aja langsung main tabrak aja begitu dapat eh soal kemudian langsung di pecahkan sambil duduk di depan laptop atau komputer gitu ya harusnya begini harusnya begini harusnya yang pertama alasannya kemudian yang yang kedua begitu eh pelajar di Indonesia gitu ya termasuk saya juga gitu kalau belajar itu seringkali tidak apa ya tidak menghiraukan konsep ya kenapa kok tidak menghiraukan konsep ya karena memang kita tidak diajarkan bahwa konsep itu penting itu sejak awal ya kok bisa gitu kalau Anda tanya ke saya karena kita selalu diajarkan untuk menghafal ya bukan untuk memahami bukan untuk melakukan dan mungkin yang kurikulum sekarang ini agak-agak lumayan ya yang tematik ini kalau saya lihat ya cukup cukup bisa lah begitu untuk memaksa murid atau siswa untuk melakukan sesuatu sama seperti ini karena sebenarnya teorinya dari algoritm dan flowchart ini sangat sederhana tetapi faktanya tidak ya bahwa kita kalau terjun ke pemrograman kita sebenarnya hanya punya dua fase yang satu itu memecahkan masalah yang satu mengimplementasikan beberapa buku referensi khususnya buku referensi yang dalam tanda kutip buku referensi tua itu akan menyarankan atau mengatakan bahwa problem solving ini bahwa problem solving ini memakan 80% dari seluruh proses sedangkan ini hanya 20% dengan asumsi bahwa problem solvingnya memang betul-betul bagus atau memecahkan masalah ya tapi faktanya tidak kita itu langsung masuk ke sini ke sini dulu kemudian kalau ketemu masalah wah nggak bisa balik lagi ke sini balik lagi ke sini dan berputar begitu terus masih tolong nanti begini 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 bahwa ini nanti ada customer entry data kemudian nanti ada transaksi gitu ya setelah itu nanti transaksinya harus mengurangi stok yang di sini kalau stoknya kurang kita harus menggunakan purchase order dulu kemudian begini 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 seperti itu langsung oke pak gitu duduk di depan laptop langsung dikerjakan padahal belum memecahkan masalah terlebih dulu belum merancang tabelnya ya kalau ada tabelnya sudah ada tabelnya belum mendokumentasikan kemudian membuat flowchartnya membuat apa kalau bahasa jawa oret-oretan begitu ya secara sederhana ini nanti dipecahkannya seperti apa ya mau seperti apa begitu belum langsung ngetip langsung buat form apalagi kalau yang objek oriented langsung copy paste gitu dari yang sudah ada kemudian dimodifikasi setelah dimodifikasi waduh kurang ternyata cari di internet nah itu yang pada akhirnya membuat apa ya membuat lama padahal kalau sebenarnya kita mulai dari problem solving device terlebih dulu ya beda oke dan secara sederhana di kenyataan memang kita tidak bisa strict terhadap apa ya formatnya ya mungkin kita akan membuat oret-oretan sesuai dengan kebiasaan masing-masing itu yang pertama ya jadi besedocode ini artificial and informal language that help programmer develop algorithm ya jadi dia menggunakan everyday English kalau kita di bahasa Indonesia ya gunakan everyday Indonesian begitu kita menggunakan bahasa sehari-hari Indonesia saja yang bisa dipahami tidak hanya oleh kita tetapi oleh anggota tim kita kalau memang kita dalam tim ya kalau anda hanya colo karir begitu single fighter ya silakan sih mungkin beberapa teori yang saya ajarkan ya tidak berlaku om sendirian tapi kalau anda mengerjakan proyek sendirian sampai berapa besar seberapa kuat kita mengerjakan semuanya sendirian berapa banyak waktu yang kita miliki begitu ya itu yang harus di ingat terlebih dulu contoh misalnya ya seperti ini contoh awal saya ya alet an algorithm to determine a student final grade ya kemudian ini lulus atau enggak ya whether it is passing or failing kemudian di rata-rata misalnya begitu ya kita nulis aja ya nulis seperti biasa saja nulis seperti kata-kata biasa pertama di entry 4 nilai input a set of format kemudian di kalkulasi dihitung dan di rata-rata summing and dividing kemudian jika kurang dari 50 maka gagal ya main yang sudah listing mak print begitu tidak bisa jadi itu print bisa bisa jadi itu ditaruh di label bisa jadi itu di jadikan message box misalnya ya pop-up misalnya ya suka-suka dong ya dan tergantung juga dari bahasa pemrogramannya tetapi yang paling penting disitu adalah kita sudah tahu Oh kalau dibalik 50 itu fail kalau tidak berarti lulus pas begitu misalkan ya nah kalau didetailkan begitu sudah masuk ke implementasi ya maka kita harus punya minimal empat inputan nah empat inputan ini nanti mau dinamai apa misalnya di contoh ini namanya M1 M2 M3 M4 kemudian kita punya variabel ya gitu variabel namanya grid misalnya grid ini dari M1 sampai M4 dijumlahkan kemudian dibagi empat misalnya kemudian nanti variabel grid tadi di di cek apakah kurang dari 50 ya atau tidak ya kalau kurang ya berarti di kasih tanda fail misalnya nah itu contoh besi dokut kemudian flowchart nah flowchart ini kalau dari kamus ya itu schematic representation of a sequence of operation as in manufacturing process or computer program jadi ada skema yang merepresentasikan urutan jadi lebih ke urutannya apa yang dikerjakan ya mirip sama besi dokut ya tetapi secara graphical graphical representation of the sequence of operation ya dan biasanya beberapa orang gitu ya memilih mau pakai besi dokut atau mau pakai flowchart ya mau pakai dua-duanya ya silahkan begitu tapi ada yang bilang mau basir pak gitu kita cukup salah satu saja silahkan yang paling penting tujuan utamanya dari kedua perangkat ini mau pesi dokut atau mau flowchart itu sama yaitu apa mempermudah problem solving itu kuncinya jadi ini bukan mempersulit bukan memperlambat tapi ini mempermudah dan kalau mempermudah seharusnya mempercepat demikian bagian pertama dari algoritma tentang flowchart masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemulgraman semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih